Nih jadi ais ya, pasal dia menahan, gak mengalir. Sere-sore jogging di tepi sungai Ciongengon di bawah suhu minus 7 derajat Celcius. Selfie di depan lift dulu guys. Selamat sore, Assalamualaikum. Hari ini, hari terakhir aku di, eh marah, marah, ditutup. Hari ini hari terakhir. Karena cuaca sudah agak sedikit hangat. Aku bilang agak sedikit hangat ya, walaupun sebenarnya kalau bagi orang yang biasa tinggal di negara tropis, suhu atau cuaca seperti ini tuh sangat dingin banget, minus 7 derajat Celcius. Tapi masih lumayan daripada tadi pagi, kalau tadi pagi itu minus 17 guys. Gila, aku sampai gak tertahan, sampai badanku menggigil, tanganku itu beku tadi. Buat scroll, HP itu sudah gak dapat. Akhirnya aku masuk ke kedai minuman, aku beli secawan kopi. So, pada hari ini, sore ini, kalian akan bawah kalian semua untuk ke Ciongengon stream. Kita akan melihat bagaimana keindahan sungai Ciongengon yang ada di pusat kota Seoul. Abar-abarnya si Presiden Jokowi saat mengunjungi Seoul beberapa tahun yang lalu, kalau gak soal di tahun 2018, beliau sempat datang atau mendatangi si sungai Ciongengon tersebut. Si Jokowi pengen membuat model-model kayak sungai Ciongengon itu di Indonesia. Mungkin dibuat di sungai Ciliwong atau sungai mana, sungai Kapuas atau sungai yang dimana gitu ya. Jadi pada hari ini, ulan akan spesial membawa teman-teman semua untuk ke Ciongengon stream atau sungai Ciongengon yang ada di pusat kota Seoul di hari terakhir. Itu minus 7 derajat Celcius. Selfie dulu guys. Nah, itu yang coklat itu adalah bus menuju ke airport ya. Tarifnya kurang lebih, kalau gak salah, 14.000 won. 140.000 rupiah atau 14 dolar Brunei ya. Untuk ke Ciongengon Terminal 2. Jadi kalau cuaca doing minus seperti ini, biasanya itu besok turun salju. Kalau sudah turun salju, biasanya suhunya itu akan naik guys. Jadi saat turun salju itu malah anget. Daripada sebelum turun salju. Henana Hotel. Guys, lihat. Dia resepsionnya pakai robot guys. Tuh, tuh, tuh. Hai. Ayo nge-seo. Gak ada resepsion orang guys. Ini hotel baru. Iya, semua pakai robot nih loh. Nih, keren. Suatu ketika harus coba nih hotel di sini ya. Di area Myeongdong ini guys. Tuh, hai. Hai. Kita lagi tunggu bus. Jadi Ciongengon Stream atau Sungai Ciongyangi itu di depan situ ya. Ambulen pun di sini ya. Terkasih jalan apa? Let's go. Kita nyebrang. Ting, 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 ting. Yes, selamat datang di Ciongengon. Sungai tercantik di Korea. Yang jadi icon atau landmarknya Kota Seoul ya. Semua jalannya kayak robot guys. Pada kedinginan. Ter-ter, kabe. Startingnya dari sini guys. Ini apa ya? Ini track dari sungainya guys. Nanti ada air terjunnya gitu juga. Nah, kayak gini. Ini titik-titik pemberhentian ya. Kayak airung jeram. Tiga kali aku ke sini. Selalu menyempatkan ke Ciongengon. Stream. Sebentar lagi maghrib. Kita lihat sungainya. Wow, banyak orang. Pada jalan-jalan ke sini. Ini kalau nggak musim duingin seperti ini. Pasti banyak orang nongkrong atau lepak ya. Ini start airnya. Turun, turun, turun. Terus. Ke sana. Kok nggak banyak airnya ya? Kok nggak beku ya? Nah kan airnya bersih banget guys. Terus kalau nampak. Sampai di sana tuh aku pernah nampak ada ikan-ikannya berjalan-jalan. Swim atau fly. Fly ikannya ya. Fly di dalam air. Tuh terowongannya. Oh iya, iya, iya. Di tepinya tuh jadi ais guys. Nih. Ini penampakan bener-bener sejuk ya. Yang di tepi itu boleh jadi ais. Di belah sana tuh juga beku jadi ais ya. Iya. Nih ais nih. Nih jadi ais ya. Pasal dia menahan, nggak mengalir. Kalau yang mengalir tuh tetap dia mencair ya. Ini banyak banget ais. Ini besok ini penuh dengan salju guys. Karena besok dijangka atau diprediksi itu akan turun salju di pagi hari. Sampai tengah hari. Aku nggak buka masker ya. Wah deme buang aja. Ada burung tadi terbang dari sana. Aku akan menyusuri di bawah. Bukan di bawah ya, di tepi. No, 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 no. Dia terbang lagi. Di tepi dari Cheongyangon. Sungai Cheongyangon yang ada di kota Seoul. Ini berada di bawah dari laluan pedestrian. Jadi atasnya. Jadi sungainya ini mengalir. Nggak tahu berapa km nanti aku tulis ya. Kayak gini. Kalau musim dingin nggak ada orang nyebur. Aku dulu pernah musim panas itu. Eh bukan musim panas sih. Autumn ya. Sama Cimel. Itu nyebur di sini aja. Adamnya itu menggigil. Kalau musim seperti ini. Cari mampoi. Kalau berani berendam di sini. Hebat tuh guys. Itu banyak orang yang berjalan-jalan juga. Nah kan. Wow. Aku coba untuk melepas masker aku. Menikmati kedinginan terhari terakhir ya. Karena besok aku kan sudah harus balik ke Singapura. Semalam di Singapura. Baru balik ke Surabaya keesokan harinya. Jadi inilah hari-hari atau detik-detik terakhir aku. Aku habiskan di Cheongyangon stream. Atau sungai Cheongyangon. Tahun 2018 kalau nggak salah. Presiden Jokowi pernah mengunjungi sungai ini. Dan mempunyai rencana. Akan bikin. Kayak sungai ini ya. Akan diadaptasi ke Indonesia gitu. Tapi nggak tahu di sungai mana. Apakah sungai Cilibung yang ada di Jakarta ya. Jadi sungai Cilibung yang penuh dengan tumpukan sampah itu. Akan diadaptasi. Seperti sungai Cheongyangon ini ya. Lihat. Hidungku sudah merah banget guys. Rasanya itu waduh banget. Ya dendel lagi jalan. Dan mereka itu suantai-santai pada opak-opak Korea itu ya. Opak-opak Korea itu jalan bener-bener suantai. Kayak nggak merasakan kedinginan sama sekali. Kayak aku jadi dindil kayak gini. Kalau musim panas gitu aku rasanya pengen jebur. Berendam di sini. Karena ini musim dingin. Korawani. Matur kesuon. Tapi ya gitu. Agak sedikit sepi. Karena dalam dua hari ini ekstrim banget. Cuaca di Seoul ya. Ada amaran dari pemerintah Korea. Kita itu kayak diberi warning gitu. Wih cantik banget. Nggak tau terasa adem. Aku mencari ikan orang ketemu. Ikannya andik. Di antara tumpukan-tumpukan batu. Mungkin ke depan lagi itu nanti boleh sampai ke Myeongdong guys. Di seberang dari Myeongdong gitu ya. Terus ada air terjun. Cantik guys. Bersih. Nggak ada tumpukan sampah. Nggak ada orang buang sampah sebuah rangan. Sudah agak sedikit sepi ya. Karena sebentar lagi maghrib. Nggak ada aku terlihat ikan sama sekali. Satupun. Di video aku yang terdahulu. Empat tahun yang lalu ada. Nanti aku kasih lihat guys. Nggak ada ikannya. Itu hari aku pernah nampak ada ikannya. Berenang-erenang. Good ya ikannya. Nggak ada kena ambil ikan-ikan di sini ya. Aku coba mencari-cari ikan guys. Siapa tahu aku menemukan ikan. Halo ikan. Keluarlah. Tuh banyak orang yang berfoto. Atau bergambar ya. Di sepanjang sungai Cheongyengon. Gimana sih bacanya? Sorry ya kalau salah ya. Aku bacanya sih Cheongyengon. Di antara bangunan-bangunan tinggi. Ini mungkin ofis. Mungkin apa gitu ya. Di sini ikannya nak kena ambil. Hai burung. Wow ikannya ke kakiku. Ada ikan. Ada ikan. Di atas ini adalah jalan raya besar. Tempat laluan bas, mobil. Hei di depan ada burung. Hai burung. Kamu menunggu ikan ya? Kamu menunggu ikan-ikan kecil. Tapi belum menemuin ikan. Sama. Aku juga belum menemuin ikan. Ya Allah nggak kedinginan apa kamu? Ini lihat guys. Ini ais loh di tepi-tepi ini. Tuh putih-putih itu jadi ais. Ini air-air ini lapisannya ais. Wes ademnya kayak apa. Ya Allah nggak ada ikan sama sekali. Kasian banget dia burungnya tuh. Ada orangnya berang. Kita lihat apakah ini bener-bener ais. Aku buka sarung tangan aku guys. Wih atas loh. Atas banget ini. Aku kecelungap tipe bolaan. Wih ais guys. Wih pecah guys. Ais. Ini ais. Nih 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 lagi. Ini tebel nih aisnya malahan. No. 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 Ininya pun sudah nggak berbentuk guys. Ininya sudah kering ini ya. Sudah mate. Rumput-rumputannya. Ini akan numbuh lagi kalau nanti waktu spring atau musim semi ya. Bulan 3 ke bulan 4 gitu. Pasti cantik ini. Kalau bulan 3 ke bulan 4 ya. Pasti banyak turis pada datang ke sini. Karena ini memang jadi salah satu icon atau daya tarik di tengah kota Seoul. Masuk ke sini nggak payah bayar. Free alias gratis. Kita boleh menikmati pemandangan sungai yang sangat bersih ini. 10 menit aku buka masker. Rasa nih. Mulut aku kayak ditamploki es batu. Rasanya kayak mulutku ini disiram atau digerucuk sama air es gitu rasanya. Macam kayak apa ya. Beku gitu. Bukan beku. Apa ya. Apa ya rasanya. Kayak ngilu gitu loh guys. Ngilu tapi nggak berdarah. Sakit tapi nggak berdarah. Rasanya kayak pake ngomong itu macam kebas gitu loh. Kebal gitu loh mulutnya. Macam kita kena bius gitu ya rasanya. Tuh hidung aku sampe muerah. Semua pake baju winter coat seperti itu. Jadi pinguin semua. Jogging sore-sore. Jogging di tepi sungai Cheongyangon. Korea. Sambil menikmati suhu minus 7 derajat Celsius. Itu burungnya lagi nunggu ikan. Tapi ikannya nggak datang-datang. Kasih ada burung. Kamu nggak kedinginan apa. Wih terbang. Udah dapet ikan. Ini kayak gini tuh kalau di kampung aku guys. Pasti dipake untuk mandi kanak-kanak. Atau dipake para ibu-ibu untuk nyuci baju. Itu kan ada itunya batu-batunya ya. Bawa baju kotor. Terus bawa omo atau rinso. Nyuci baju disini sambil begibah. Sambil begosip. Siuk nih. Mandi-mandian disini. Kalau pas hari panas ya. Aku nggak tau naiknya dari sebelah mana ya untuk menjangkau. Itu. Itu apa tulisannya ya. Lupa deh guys. Wah pada jadi ais. Airnya di tepi-tepinya tuh. Itu putih-putih tuh ais tuh. Sepanjang tuh. Patut nggak ada ikan. Ikannya pada fly-fly. Ini kalau kita sudah capek boleh naik. Kayaknya ini dia say. Sudah gelap ya. Sebentar lagi maghrib. Aku mau naik ke atas. Kita ikut orang itu. Dua orang ini. Naik ke atas. Karena jauh banget guys. Masih jauh ya. Nggak tau bermuarnanya kemana. Ke laut kah kemana ya. Jadi kita naik saja. Karena sebentar lagi juga maghrib. Takutnya gelap kah apa. Dingin lagi. Karena di pukul 6. Cuaca. Eh suhunya turun lagi. Di minus 8 ya. Oh iya aku pernah keluar dari sini. Ih banyak cafe-cafe. Eh ada bakso nggak sih ya. Aku cari bakso guys. Abang tukang bakso. Ini area mana ya. Senil Deiro. Ngedina Hiki. Aku perasaan pernah naik dari sini. Sama Cimel. Terus jalan ke arah sana. Ke Euljiro One ya. Itu nampak ada Seoul Tower. Sudah nggak jauh lagi. Dari hotel aku. Aku sambil ngos-ngosan guys. Aku coba untuk nggak naik bus. Untuk balik ke hotel ya. Karena pengen menikmati jalanan di kota Seoul. Terakhir kali. Hari ini. Aku coba bikin video walk around. Jalan-jalan ya. Sungainya tuh masih menyusur ke sana lagi. Tuh orang pada nyebrang. Kenapa ya baterai tuh. Kalau musim dingin. Dipakai di cuaca. Atau suhu minus. Seperti ini. Cuma sekali habis. Ini baru saja aku ganti loh. Sudah tinggal dua lagi guys. Aku nggak paham. Kenapa baterai aku jadi seperti ini ya. Eh banyak sepeda. Tapi ini pakai aplikasi ya. Kayaknya ya. Untuk naiknya. Ya Allah angin guys. Pikir tadi deket. Ternyata jauh. Keliatannya saja. Seoul Tower itu deket ya. Ternyata. Putar. Putar ini nggak tahu. Ikuti kaki melangkah saja. Kalau sekiranya stuck ya udah. Nagimas atau. Gimana gitu nanti. Kalau masih terjangkau pakai jalan kaki. Ya kita coba untuk jalan kaki ya. Ini kita menyusur masuk ke Myongdong. Dulu. Aku pernah sama Cimel. Itu kan. Steco area sini. Eul Jiro 1 ya. Jadi tiap sore itu gede. Bukan mulai. Nek hotel jam segini. Eh jam segini baru berangkat. Nanti jam 7 balik. Lari gede. Bukan kedinginan. Lewatnya jalur ini. Lari gitu guys. Jadi ini menyusuri lagi. Sambil ngos-ngosan kedinginan. Untuk masuk ke Myongdong Shopping Street ya. Ini Myongdong Cathedral. Di sebelah kiri. Banyak orang bergambar di situ guys. Ini baru maghrib ya. Di sini ya. Ini masuk area Myongdong. Kita lihat Myongdong rame gak ya. Kita nyusur saja. Untuk balik ke hotel. Pacific. Kamsahamnida. Halo. Ini berapa? 15.000. 15? Ya. Ini 14.000. 10.000. Oh ini? 10.000. 10.000. Small. Ya Kalista, Kitty, Cigurati, Nastiti, Mbak Nastiti. Aku beliin satu box dibagi ya. Gak tau kalau busuk. Hai ya. Good bye Myongdong. Insya Allah see you. Nanti ya. Gak tau kapan. Bye. Selamat tinggal Myongdong. Jumpa lagi nanti ya. Seronok banget jalan-jalan di sini guys. Ya ampun guys. Cantik banget. Ini ngedi ya Allah. Wah ternyata Korea banyak banget tempat perangin aja loh. Tapi-tapinya itu loh ice. Ih. Cantik sekali. Wah dingin. Ya Allah ya Allah. Cantik macam yang kemarin. Tapi ini di sungai. Wow. Lihat. Ice-nya berbentuk semua tuh. Ih cantiknya ya ampun. Kemarin. Kemarin. selamat menikmati